Hai, jumpa kembali dengan saya Wilwa Tiktazahra di channel Beauty Community Winners Network. Video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu tips mengatasi produk kosong. Tips ini tentunya akan membantu teman-teman supaya nggak baperan, nggak panik kalau menghadapi satu stok yang dipesan customer teman-teman itu kosong. Nah, di sini agar sales atau penjualan kita tidak hilang, ada caranya agar penjualan tetap terjadi. Bagaimana kita mengalihkan perhatian daripada pelanggan kita terhadap produk yang kosong tersebut ke produk yang lain. Ikuti terus ya. Tips yang pertama, jangan baperan. Biasanya teman-teman member baru di awal masih sangat bersemangat, luar biasa ya memasarkan atau mempromosikan produk ataupun memprospek mengajak orang lain atau teman-teman join di bisnis Oriflame. Nah, begitu produk yang dipesan customer kita orderkan di aplikasi Oriflame atau di website-nya, ternyata produknya kosong. Yang terjadi timbulah perasaan campur adung, apakah itu perasaan kesel, marah, kecewa. Dan yang paling berbahaya dari perasaan baperan ini adalah turunnya motivasi dan akhirnya menyerah. Kalau sudah menyerah, berarti di saat awal teman-teman sudah kalah. Nah, jadi benahi mental dulu nih, harus kuat ya. Apapun, bisa kemungkinan-kemungkinan terjadi di dalam sebuah usaha. Tidak semua berjalan mulus ya. Jadi, kalau menghadapi stok kosong, tidak perlu panik dan jangan baperan. Karena ada solusinya dan produk tersebut akan tersedia kembali. Nah, teman-teman, saya punya beberapa cara untuk mengatasi produk kosong ini. Tips yang kedua, teman-teman. Jadi, sebelum mulai mempromosikan produk-produk Oriflame atau membawa katalog bertemu dengan pelanggan kita, teman-teman harus pahami dulu isi katalog Oriflame. Jadi, dibedah ya, mulai dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Mengapa teman-teman harus paham? Supaya teman-teman tahu produk-produk mana saja yang menjadi unggulan. Ya, unggulan di katalog tersebut. Biasanya, mudah sekali menemukan produk-produk unggulan. Yang pertama, teman-teman buka di halaman pertama ya. Dari halaman pertama hingga halaman lima. Lalu, di halaman tengah. Ya, di tengah. Lalu juga di halaman terakhir ya. Menuju terakhir itu biasanya mundur lima ke belakang. Nah, di halaman-halaman tersebut ini merupakan produk-produk yang diandalkan untuk mendapatkan penjualan yang besar di periode katalog tersebut. Nah, selain produk unggulan atau produk highlight, Oriflame juga memberikan diskon-diskon penunjang ya, pendukung dari produk unggulan tersebut. Ya, produk pendukung itu juga diberikan promosi. Misalkan diskon 20%, diskon 30%. Seperti itu, teman-teman. Lalu, ciri-ciri daripada produk unggulan itu biasanya selain tadi teman-teman bisa menemukan di halaman pertama, halaman tengah, halaman terakhir. Ciri-cirinya juga adalah diskon yang besar atau yang sangat menarik. Misalkan beli satu, gratis satu. Beli dua atau bayar satu, dapat dua. Atau misalkan penawaran ekstravagansa. Atau satu lagi misalkan beli ini, gratis itu. Nah, seperti itu teman-teman harus memahami. Jadi, jika teman-teman sudah memahami mana itu produk unggulan dan produk pendukung. Jadi, teman-teman sudah mulai tahu ya, jika produk unggulan itu rawan terhadap stok kosong. Ya, karena diserbu oleh banyak pelanggan ya di seluruh Indonesia. Jadi, pastikan katakan pada pelanggan orderlah di kesempatan awal, misalkan di awal bulan. Jangan membeli produk-produk tawaran unggulan itu di akhir bulan. Resikonya produk tersebut menjadi kosong atau sudah habis ya di gudang Oriflake. Tips berikutnya, selain melakukan pengorderan di awal bulan, jika memang ada customer kita yang memesan di saat-saat akhir, di detik-detik akhir katalog. Nah, ini biasanya kejadian sering banget. Karena memang payday biasanya di atas tanggal 25-an ya. Sehingga memang diserbunya produk-produk promo itu di tanggal tersebut menjelang tutup poin. Nah, teman-teman bisa mengatakan kepada pelanggan, jika produk yang kalian pesan ini ternyata habis, maukah saya menyarankan produk pengganti. Ya, karena di Oriflame, kenapa tadi saya suruh teman-teman memahami dulu isi katalognya ya? Nah, supaya teman-teman ketika menghadapi produk kosong, teman-teman sudah menyarankan lebih dulu kepada pelanggan kita untuk mengalihkan perhatian mereka, bukan kepada produk yang kosong tersebut. Tapi cobalah untuk menyarankan produk lain. Contoh ya, suatu ketika di katalog ada promo beli eyeliner gratis pensil alis. Eyeliner-nya ternyata masih ada, tapi gratisan yang dipilih customer kita warnanya itu kosong. Sementara ada dua gratisan yang bisa dipilih, katakan ada dua warna. Warna pensil alis yang dipilih adalah warna pensil alis yang coklat blonde dan coklat dark chocolate. Nah, jika pelanggan kita sarankan untuk memilih gratisan yang lainnya, dia ternyata masih nggak mau. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman masih bisa sarankan untuk mengganti produk yang lainnya. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu memang kebetulan warna pensil alis ini nggak sesuai dengan warna alis kamu. Nah, teman-teman coba araskan produk eyeliner yang lainnya yang juga ada di katalog. Inilah pentingnya mengapa teman-teman memahami setiap produk yang ditawarkan di katalog. Sehingga penjualan tidak batal ya. Dia tetap membeli dengan teman-teman bisa mengalihkan perhatian kepada produk yang lainnya. Tips yang ketiga, jualan itu harus pintar teman-teman mengatur strategi. Kalau kita sudah suka jualan, jangan fokus sama satu jenis jualan saja. Misalkan produk yang kosong adalah produk make up. Mungkin karena teman-teman sukanya jualan make up. Fokusnya nawarin make up terus kepada pelanggan. Sebenarnya di Oriflame banyak loh ada lebih dari 300 produk yang ada di katalog setiap bulannya. Jadi teman-teman harus mencoba juga. Kalau sudah suka make up, cobalah mempelajari produk seperti skin care, wawanginya, body care, atau perawatan rambut. Karena banyak sekali yang bisa menciptakan penjualan di setiap katalog. Bukan hanya produk-produk yang diskon unggulan. Nah teman-teman disini saya berikan contoh ada salah satu produk yang di order stoknya tidak tersedia. Produk kosong. Di layar Cumulus itu akan tampil pemberitahuan bahwa produk tersebut memang tidak tersedia. Nah kita bisa mendapatkan notifikasi produk ini bila tersedia kembali. Teman-teman bisa melakukan klik ya. Klik gambar lonceng yang ada di sebelah keterangan produk kosong. Lalu teman-teman isi alamat email yang diinginkan untuk mendapatkan notifikasi. Kita juga bisa memilih alamat email lain ya selain alamat email yang sudah terdaftar di Oriflame. Jika telah mengisi tersebut, nanti setelah produknya tersedia, teman-teman akan mendapatkan informasi melalui email. Jika ketersediaan produk belum bisa dipastikan Oriflame kapan akan tersedia kembali, saya sangat menyarankan teman-teman tidak memberikan harapan kepada pelanggan ya agar mereka tidak terlalu lama menunggu dan akhirnya membatalkan pesanan mereka. Saran saya, bila salah satu produk ini dipesan ada yang kosong, mengapa tidak kita mencoba untuk mengalihkan pesanan mereka dan menyarankan kepada produk yang lain ya. Yang harganya juga sama, diskonnya juga sama. Ini adalah alternatif menurut saya yang terbaik daripada menunggu terlalu lama. Contoh lainnya, jika salah satu lipstick pesanan pelanggan Anda ternyata kosong, sebenarnya kita bisa menyarankan mereka untuk mencoba varian lainnya. Karena banyak sekali jenis lipstick yang ada di Oriflame, apakah itu lipstick yang matte, yang glossy, yang bentuknya cair, ataupun yang bentuknya strip. Kenapa atau tidak kita menyarankan mereka untuk mencoba hal yang baru? Sehingga mereka lebih tertangkang untuk mencoba produk yang baru. Contoh berikutnya, jika pelanggan Anda memesan maskara favoritnya dan ternyata saat dia pesan stoknya kosong, janganlah panik, kamu bisa menyarankan pelanggan untuk mencoba maskara yang lain. Karena setiap maskara di Oriflame memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang memanjankan, ada yang menebalkan, ada yang menebalkan secara dramatis, atau menebalkan secara natural. Ada pula yang waterproof, ada pula yang wash off, atau maskara yang bisa dihapus dengan air. Jadi, berikan penjelasan tentang beberapa jenis maskara yang tersedia di Oriflame. Dan sarankan yang sesuai dengan kondisi bulu mata pelanggan serta kebutuhan mereka. Pastinya mereka mau deh ngikutin saran kamu untuk mencoba maskara baru yang lain. Dan bisa saja, maskara yang baru dicobanya akan menjadi maskara favoritnya juga. Tips lainnya, jika pesanan parfum dari pelanggan kita kosong, jangan khawatir. Teman-teman masih bisa menyarankan mereka untuk memilih parfum yang lainnya. Karena parfum yang tersedia atau dijual Oriflame itu sangat beragam dan banyak sekali jenisnya. Apakah berbahan dasar seperti bunga-bungaan, kayu-kayuan, penyulingan batu, ataupun terbuat dari ekstrak buah-buahan. Sehingga menimbulkan aroma dan sensasi yang berbeda. Coba katakan kepada pelangganmu, Kamu cocok deh kalau pakai wawangian yang berbahan dasar bunga. Kamu akan terlihat lebih feminin. Atau, kamu coba parfum yang ini, ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu. Sehingga kamu nggak minder lagi tuh kalau ketemu orang baru. Atau, kamu bisa tampil lebih sporty dan lebih energi kalau kamu pakai wawangian yang ini. Nah, dengan seperti itu, mereka akan terpantang untuk mencoba wawangian yang baru. Dan semoga parfum yang kalian sarankan bisa menjadi salah satu parfum favoritnya nanti. Nah, itulah teman-teman tadi. Kita sudah sama-sama membahas ya, beberapa tips mengatasi masalah produk kosong. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa memberi teman-teman motivasi serta inspirasi untuk terus sukses di bisnis Oriflame. Jika tayangan ini, teman-teman ingin memberikan komentar, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan semoga tayangan ini juga bermanfaat buat semua yang membutuhkannya. Jangan lupa teman-teman like, lalu subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih dan sampai ketemu kembali dengan saya di video berikutnya. Daaah!